Di ada salah satu rumus, kalau anda ingin cepat dijawab doanya, bahkan Allah mengabulkan, catat betul ini ya, ini jarang diketahui lah banyak orang, kalau doa anda ingin cepat dijawab, bahkan yang mustahil menurut orang kebanyakan, bakal lakukanlah hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang kebanyakan. Kalau anda ingin dijawab pada permohonan yang tidak wajar menurut kebanyakan orang, lakukan amalan yang tidak wajar bagi banyak orang. Contoh, Nabi Ibrahim AS, kita pakai Quran lagi, biar gampang, Quran Surah ke-51, dari ayat 24, ayat 24 sampai 25, ini yang kami bacakan. Hal ataka hadithu bhaithi Ibrahim al-Muqramin. Saya mulai lambatkan. Ada ayat ini? Oke. Pernahkah anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di malam-malam itu, kemudian beliau muliakan. Di mustahil standar paling kanan, sebelah bawah. Ada? Baik. Malam-malam, kedatangan tamu, gitu kan? Tapi Masya Allah, yang paling mulia, beliau muliakan tamunya. Malam-malam, tamu datang. Bukan biasa. Ithdakhalu alaihi faqalu salama. Ketika minta izin masuk, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bapak-Ibu tengah malam, jam 2 malam, kedatangan tamu, gitu kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka enggak? Dan bahasanya jamaah di situ, bukan satu orang. Tapi dah khalu, banyak. Banyak. Oke. Tarahlah beginilah. Anda intip dulu, jangan langsung dibuka. Saya galambatkan. Begitu anda intip tamunya, lewat sedikit dari jendela, Masya Allah. Ternyata tamunya malam-malam, jam 2, pakai jubah putih. Datang. Rambut agak panjang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka enggak? Tarahlah anda berani mungkin. Anda berani, kemudian anda buka, dilihat. Mungkin anda tanya, ada keperluan apa? Ya. Rambut Ibrahim tidak. Qala salam, dijawab, alaikum salam. Masya Allah. Begitu dibuka, dilihat, kau mumun karun. Oh, ini orang asing. Kalau orang asing, berarti bukan dari daerah sini. Kalau bukan dari daerah sini, berarti perjalanannya cukup jauh. Lelah, tidak banyak ditanya, dipersilahkan, istirahat. Tidak banyak dikomentari. Tidak ditanya dari mana, ada keperluan apa, dipersilahkan, istirahat dulu supaya tenang. Masya Allah. Bagaimana takrimnya. Setelah itu, faragha ila ahlihi. Datang kepada istrinya, sarah pada saat itu bertanya, ada makanan terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Ternyata enggak ada tersisa di dapur. Dilihat, ada anak sapi lembu. Masih sempat-sempat di semelih gitu, dibikin gulai. Makanya bahasa Qur'annya, maka kembali kepada tamunya dibawakan gulai yang sangat enak gitu, Masya Allah. Sudah jadi. Masih sempat makan gulai. Masak malam-malam itu. Dijadikan, dihidangkan. Allahu Akbar. Bagaimana takrimnya terhadap tamu ini? Apa yang terjadi? Masak faqarabahu ilaihim. Dihidangkan pada mereka, saking dekatnya dengan mereka. Qala ala ta'akulun. Tapi dilihat-lihat begini. Makanan enggak disentuh. Dilihat. Ditegang juga enggak. Ditanya, kok enggak dimakan? Diperhatikan dari atas ke bawah, kakinya enggak napak ke lantai. Situasi mulai berbeda nih. Jubah putih malam-malam rambut gondrong. Duduk di hadapan anda. Begitu disaksikan, kakinya enggak napak ke lantai. Apa responnya? Itu belum ketawa tuh. Cuman diem aja begini. Enggak, udah enggak. Enggak sempat. Lari enggak sempat. Keadaan anda takut yang tidak memungkinkan anda untuk mengelak. Atau menghindar dari situ. Itu bahasa Arabnya aujas. Ini kata wajasa. Takut luar biasa. Tapi sudah enggak ada celah untuk pergi. Maka bahasa Qur'annya fa'aujas minhum khifah. Maka mulai muncul kegelisahan. Rasa takut mulai ada. Jadi takut itu normal. Nabi aja takut, masa anda tidak takut? Harus ada rasa takut. Kalau orang tidak takut, nanti mudah berbuat maksiat. Takut harus ada. Yang salah itu takut yang tidak ada. Rambu-rambunya. Kok maksiat tidak takut? Dusta tidak takut itu yang keliru. Kalau takut biasa itu wajar. Tapi poinnya, lihat kalimatnya. Kalu, maka mereka kemudian berkata. Lihat. Kira-kira siapa mereka ini? Malaikat. Apakah mungkin setiap jubah putih malam-malam malaikat? Tidak, Masya'Allah. Tapi ini malaikat yang ini betul. Ini malaikat ya. Kata mereka, kamu jangan khawatir. Jangan takut. Lihat. Ini yang dimaksudkan orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Memaksimalkan amalan luar biasa. Kami kirimkan malaikat pada mereka. Menjaga mereka. Supaya tidak khawatir. Di dalam sulitnya Allah jaga. Apa kata mereka? Kamu jangan takut. Kami datang ke sini justru untuk memberikan kabar gembira. Kamu akan punya anak. Langsung berita gembira dari Allah. Dengan seorang anak yang cerdas. Ishaq maksudnya. Ishaq. Anak dari Sarah. Saking kagetnya Sarah sampai keluar. Sampai mengatakan. Masya'Allah apakah yang seperti ini masih bisa punya anak juga? Ketika mendengar warita itu. Apakah yang seperti ini masih punya anak juga? Mereka berkata. Kalau ke dalam buku ini ketetapan Allah. Tidak usah ditanya. Kalau Allah berkendak. Yang mustahil pun bisa terjadi. Perhatikan. Nabi Ibrahim. Menerima tamu malam-malam. Tidak wajar. Tidak dikomentari. Adab. Diminta untuk istirahat. Diberikan yang terbaik. Ketika bisa melakukan satu amalan yang tidak wajar. Maka Allah pun berikan kepada beliau. Satu anugrah yang tidak wajar. Istinya bisa mengandung. Bisa melahirkan. Dari Ishak kemudian turun Yaakob. Dari Yaakob turun lagi Yusuf. Dari Yusuf dibagi dua lagi. Masya'Allah. Banyak keturunannya. Sampai ke Musa. Dari sisi Lewi. Kau Yusuf dia terus turun. Sampai menemukan Daud, Sulaiman. Sampai dengan Isa alaihissalat. Jelas sampai sini?